Jadilah kudus sebab Allah itu kudus suci Imamat 11 ayat 45 Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir Supaya menjadi Allahmu Jadilah kudus sebab aku ini kudus Yesaya 6 ayat 1-3 Dalam tahun matinya Raja Uzziah Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang Dan ujung jubahnya memenuhi baik suci Para serafim berdiri di sebelah atasnya Masing-masing mempunyai 6 sayap 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang Dan mereka berseru seorang kepada seorang Katanya Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam Seluruh bumi penuh kemuliaannya Yesaya 57 ayat 15-16 Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia Yang bersemayam untuk selamanya Dan yang maha kudus namanya Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah Dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan 1 Petrus 1 ayat 14-16 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu Pada waktu kebodohanmu Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus Terima kasih